Salam Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menggelar pidato kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah dan kita akan bergabung dengan reporter Ismail Reza dan juru kamera Manai Sobirin langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Ya Ismail, apa isi dari pidato kebangsaan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto? Ya, ini capres nomor urut 02 Prabowo Subianto hingga saat ini masih memaparkan atau memberikan pidato kebangsaan di Hotel Poparakon Semarang, Jawa Tengah ini dihadapan para kader dan juga relawan-relawan yang berada atau berasal dari Jawa Tengah kurang lebih hingga saat ini pemaparan pidato kebangsaan terus dilakukan oleh Prabowo Subianto dan tadi beberapa hal disebutkan oleh Prabowo Subianto, ia menganalogikan sebuah negara sebagai sebuah tubuh manusia yang memang harus periksa ke dokter ketika memang sakit. Negara itu analogikan dalam sebuah tubuh manusia karena beberapa waktu sebelum Prabowo Subianto memaparkan pidato kebangsaannya, beberapa panelis sebelumnya ini memaparkan kritik-kritiknya dari baik itu dari sektor energi, kemudian sumber daya air, kemudian pangan yang dalam pemberitahan Jokowi Dodo Marfamin ini patut dikritik oleh tim dari Prabowo Subianto. Kritik-kritik itulah yang disebutkan oleh tim BPN sendiri sebagai sebuah penyakit di negara ini yang harus juga dibenahi atau diperiksa oleh dokter-dokter atau dalam hal ini juga harus mendapatkan evaluasi yang bagus begitu oleh tim dari Prabowo Sandi. Selain mengandalogikan negara sebagai sebuah tubuh manusia, Prabowo Subianto juga memaparkan bahwa ia akan berkomitmen untuk pemberantas korupsi di Indonesia ini agar ketika korupsi tidak ada lagi di Indonesia, maka tujuan untuk melakukan suasem pada pangan kemudian energi dan juga air dapat terwujud dan juga berlangsung dengan secara baik. Memang dalam hal ini atau pidata kebangsaan yang kedua kali ini, Prabowo Subianto fokus pada pemaparan untuk mewujudkan suasem pada pangan, energi dan juga air. Dari mana hal-hal itu bisa disampaikan atau diwujudkan oleh Prabowo Subianto yang tentunya melalui program-program aksi yang tercantum atau tertuang dalam dokumen visi-misi Prabowo Sandi. Kurang lebih kami mendapatkan informasi juga atau dari catatan kami, ini Direktur dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi atau Pernudem, Titi Anggerani, menyebutkan dalam catatan atau dokumen visi-misi Prabowo Sandi, ada kurang lebih 14 kata yang menyebutkan kata pangan, kemudian satu kali kata sumber daya air, kemudian lingkungan hidup tiga kali, dan infrastruktur enam kali. Dan hingga saat ini pun kurang lebih Prabowo Subianto juga sesaat lagi akan mengakhiri pidato kebangsaan yang tadi kurang lebih tadi simpulkan. Ada beberapa hal yang memang ia sampaikan khusus agar Indonesia ke depannya atau dalam pemerintahan Prabowo Subianto ini dapat mewujudkan soal sembah depangan, energi dan juga air. Amin. Ya, Ismail, lalu jelang pelaksanaan debat kedua yang nanti akan berlangsung pada hari Minggu, seperti apa tim BPN mempersiapkan Capres Prabowo untuk menghadapi pelaksanaan debat ini? Ya, betul sekali Amin. Jelang debat Milpres yang kedua, tepatnya pada 17 Februari mendatang, kurang lebih beberapa tim dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, diantaranya dari Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional menyebutkan bahwa dalam debat kedua nanti Prabowo Sandi akan fokus dalam memaparkan data-data terkait dengan pangan. Ia akan juga mempredisi bagaimana kondisi pangan energi infrastruktur sumber daya alam yang sudah dicapai oleh pemerintahan Joko Widodo atau Joko Widodo dan juga Yusuf Kala sebelumnya. Selain itu, dari Direktur Materi Debat BPN Sudirman Said juga menyebutkan bahwa Prabowo Sandi dalam debat Milpres kedua nanti juga akan menggenjot investasi dalam bidang energi terbarukan dengan memuliakan 10 juta hektare dari 80 juta hektare lahan yang terbengkalai atau terlantar begitu untuk menjadi tanaman pangan dan juga energi. Selain itu, Prabowo Sandi disebutkan oleh Sudirman Said juga akan fokus pada pemaparan-pemaparan terkait dengan energi-energi terbarukan selain tadi dengan mengwujudkan 10 juta hektare baru tanaman kemudian lahan energi, Prabowo Sandi juga akan mewujudkan atau mengoptimalkan kembali pembangkit listrik-pembangkit listrik dengan tenaga energi terbarukan seperti Peltes atau pembangkit listrik tenaga surya. Selain itu, Prabowo Sandi juga akan mendorong daerah menjadi solar farm atau ladang planet surya. Artinya memang dalam hal ini di debat Milpres kedua, Prabowo Sandi akan fokus pada pemaparan data pangan dan juga inovasi-inovasi serta solusi terkait dengan pangan dan juga energi. Sementara untuk Jokowi dan Maurif Amin disebutkan oleh tim TKN-nya akan fokus pada pencapaian-pencapaian memang sudah dilakukan oleh Jokowi Dodo dalam pemerintahannya 5 tahun ini. Terlebih demikian, Amin yang dapat kami sampaikan dari kota Semarang pada binatuh kebangsaan Prabowo Subianto yang kedua ini. Kembali kami. Ya baik, terima kasih Ismail Reza atas laporan Anda dan tadi juga ada juru kamera Manai Sobirin yang melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.